Polri mencatat total 95.396 kendaraan telah meninggalkan Jakarta untuk mudik lebaran 2024 pada minggu 7 April 2024. Ribuan kendaraan melintas setiap jamnya. Angka tersebut merupakan hasil kalkulasi dari jumlah kendaraan yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikupa Utama, Merak, Cikampek Utama, Kalihurib Utama, dan Ciawi Utama. Juru bicara Polri, Brigjen Pol, Truno Yudo, Wisnu Andiko mengatakan volume arus lalu lintas yang masuk Jakarta melalui gerbang tol malapun sebanyak 83.908 kendaraan. Sedangkan volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta sebanyak 95.396 kendaraan. Taporan Harian Pelaksanaan Operasi Ketupat Tahun 2024 tentang situasi volume arus lalu lintas yang keluar maupun masuk Jakarta minggu 7 April 2024. Dengan rincin sebagai berikut, yang pertama volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikupa Utama ini sebanyak 17.904 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikupa Utama ini sebanyak 16.440 kendaraan. Yang selanjutnya volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Merak sebanyak 28.432 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Merak sebanyak 38.134 kendaraan. Sedangkan berikutnya pada volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama ini sebanyak 10.466 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama yaitu sebanyak 9.639 kendaraan. Kemudian selanjutnya pada volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Kalihurib Utama ini sebanyak 12.808 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk Jakarta melalui gerbang tol Kalihurib Utama sebanyak 14.234 kendaraan. Selanjutnya pada volume arus lalu lintas yang keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikawi Utama ini sebanyak 14.298 kendaraan. Sedangkan untuk yang masuk melalui gerbang tol Cikampek Utama ini sebanyak 16.949 kendaraan. Kemudian yang kedua terkait situasi Kamsel Tipcar Lantas atau Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas. Yang pertama volume arus lalu lintas yang masuk Jakarta melalui gerbang tol manapun dengan volume yang tadi yaitu total sebanyak 83.908 kendaraan. Sedangkan volume arus lintas yang keluar sebanyak 95.396 kendaraan.